Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai Sobat Bahasa FM Kembali lagi bersama Vita Talopi Di Ngobrol Santai Bahasa FM Dan Sobat Bahasa FM Kalau kita ngomongin soal Namanya fisioterapi Anak Nah Kalau bicara soal Tumbuh kembang anak juga Para orang tua tentunya Udah sangat memperhatikan Hal itu yang pasti Dan tapi nih Sobat Bahasa FM Terkadang ada saja Masalah tentang tumbuh kembang Anak yang Dialami oleh bayi Sampai usia remaja Nah itulah permasalahan yang Terkadang terjadi Atau memang lebih banyak terjadi Di masyarakat Kalau misalnya ada yang namanya Masalah tumbuh kembang anak Itu bisa Di atasi dengan Yang namanya Peran Fisioterapi Anak Nah Sobat Bahasa FM Yuk kenali lebih dalam Tentang fisioterapi anak Dan kali ini Vita bersama Bima Anugrah Yang bakalan memupas tuntas Tentang fisioterapi sana Halo Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Sehat ya Semangat Oke Oke Boleh deh Mas Mas Gima Boleh sekarang Apa sih Yang dimaksud dengan Fisioterapi Anak Sebelum masuk ke Fisioterapi anak itu sendiri Jadi Sebenarnya Saya jelaskan untuk Fisioterapi itu sendiri dulu Oke Jadi Fisioterapi itu Adalah Bentuk pelayanan kesehatan Yang ditujukan kepada individu Dan Atau suatu kelompok Untuk mengembangkan Memelihara Dan memulihkan Gerak Dan fungsi tubuh Sepanjang rentang kehidupan Dengan menggunakan Penanganan secara manual Peningkatan gerak Bisa menggunakan alat Dan juga Berupa pelatihan fungsi Dan juga berkomunikasi sendiri Oke Jadi Apa namanya Fisioterapinya Jadi ada macamnya Fisioterapi Iya Fisioterapi itu Gak cuma khusus Maksudnya Ada memang khusus untuk anak Tapi Untuk peran fisioterapi Sendiri ya Seperti itu Oke Kalau fisioterapi anak sendiri Apa itu Mas Biman Kalau fisioterapi Anak sendiri Atau fisioterapi pediatri Itu saya jelaskan Fisioterapi khusus anak-anak Untuk membantu Awal deteksi Pada masalah Tumbuh kembang Dan menggunakan Media peralatan Yang bervariasi Untuk membantu Mengatasi Berbagai gangguan Tumbuh kembang Yang dialami oleh anak Jadi kan Namanya anak ini sendiri Dia akan Bertumbuh Dan berkembang Jadi Peran fisioterapi Peran fisioterapinya sendiri Ini melihat Apa usia Sepersekian ini Anak itu Tumbuh dengan baik Atau tidak Jadi memang Literasinya Adalah Di usia Kita bisa lihat Di usia 0 Sampai 18 bulan Itu memang ada Apa namanya Patokan khususnya Pada anak usia Sepersekian Sampai 18 bulan Itu jika ada Anak yang mengalami Masalah Masalah tumbuh kembangnya Itu bisa dilihat Bisa deteksinya Pada anak tersebut Oke Sebenarnya Mas Bima Untuk bayi Oke Atau Sampai usia Dari usia berapa Sampai usia berapa Anak itu Bisa Mengalami yang namanya Masalah tumbuh kembang Anak Atau Bisa mendapatkan Fisioterapi anak Masalah tumbuh kembang Anaknya ya Saya jelaskan Untuk masalah Normalnya Aja ya Jadi Kalau bisa lihat Dari normalnya Usia 0 Sampai 18 bulan Jadi 0 sampai 3 bulan ini Anak itu harus Sudah bisa Namanya head control Head control Ataupun Tengkurap Jadi bisa dilihat Di usia tersebut Head control itu Ya dia bisa Noleh ke kiri Ke kanan Ataupun Dengak kepala Atau ketika kita gendung Dia bisa nahan Kepalanya itu Dan usia 4 sampai 6 bulan Itu Anak tersebut Harus sudah Bukan harus sudah Bisa Dibilang Bisa duduk Ataupun merayap Atau merangkak Seperti itu Dan usia 7 sampai 9 bulan Itu Anak sudah bisa duduk Terus berdiri Nah Terus Usia 10 sampai 12 bulan Anak sudah bisa berjalan Tapi dengan bantuan Misalkan Bantuan dia pegangan Ke orang tua Atau ke kursi Dan segala macam Nah usia 13 sampai 18 bulan Anak tersebut Sudah bisa berjalan Berjalan Seperti itu Kalau untuk normalnya Itu kan Yang bayi ya Itu yang bayi Itu dari usia bayi Normalnya seperti itu Nah ketika Si bayi ini Ada masalah Ini bisa dideteksi Ketika anak Tidak mengalami pertumbuhan Yang senormal Seperti itu ya Yang tadi Nah Dari usia berapa Dari bayi ya Misalnya Yang ketahuan Sampai Ada masalah Yang seperti Yang namanya Autisme Oke Nah itu bisa gak Di Peran fisioterapi Dilakukan Untuk anak Autisme Oke Kalau peran Fisioterapinya Sangat bisa Karena tapi Gini Kita membahas Bukan masalah Autismenya Sekali lagi Karena fisioterapi Tidak menangani Autismenya tersebut Ataupun Misalkan penyakit-penyakit lain Misalkan seperti Down syndrome Iya Down syndrome Serebral palsi Dan segala macem lah Kita tau lah Untuk penyakit-penyakitnya Tapi fisioterapi Ini perannya Akibat dari Autisme itu Sendiri apa Down syndrome Sendiri itu apa Contoh Autisme Yang tadi Banya bilang Autisme Artinya Dia mengalami Gangguan Masalah Fisik bisa Mental juga bisa Masalah Dia mungkin Terlalu Apa ya Terlalu Kadang-kadang Terlalu Moodnya Mood swing banget Mudian gitu Ya mudian Seperti itu Kadang-kadang Anaknya Kalau orang Autisme sendiri Kadang-kadang Bisa pendiam Ataupun bisa Lebih atis Super atis Marah-marah Itu seperti itu bisa Nah peran Fisioterapi tersebut Nanti itu Untuk membantu Untuk menenangkan Anak tersebut Jadi Misal Contohnya Karena saya dulu Sempat Apa namanya Sempat Pas waktu kuliah PKL di satu tempat Yang memang Khusus untuk Anak autisme itu Jadi disana Mereka melatih Untuk Menenangkannya Dengan cara apa Melatih Sekalian Melatih Koordinasi Dan keseimbangannya Kadang Autisme itu kan Apa ya Gampang Untuk marah Segala macem Kita menenangkan Dengan cara apa Ya bisa dengan Play terapi Namanya Play terapi Mengajak anak Untuk bermain Dan segala macem Ya itu tadi Untuk Mengatur mental Anak tersebut Agar lebih tenang Sebenarnya Jadi sebenarnya Bukan untuk Menyembuhkan Yang namanya Autisme sendiri Tapi untuk Mengontrol Anak itu sendiri Yang Memang Notabene Dia autisme Dan lain-lainnya Seperti itu Nah Sobat Basah FM Semakin menarik Untuk fisioterapi Anak Dan Sebenarnya Juga Di masyarakat Apalagi Masyarakat awam Mas Bima Fisioterapi Itu bisa Dilakukan Dimana sih Oke fisioterapi Itu bisa Dilakukan Dimana Pertanyaan Yang bagus Sebenarnya Fisioterapi Bisa dilakukan Di rumah Juga bisa Dilakukan Datang Ketempat rumah sakit Contohnya rumah sakit Elisabeth pun Juga bisa Dilakukan Karena Tapi sebaiknya Untuk fisioterapi Sendiri Sebaiknya Dilakukan oleh Fisioterapisnya Langsung Karena kan Memang Kita kan Kalau orang tua Kan hanya tahu Mungkin Anaknya ini Tersebut Ngalami gangguan Atau seperti apa Cuman Sekedar tahu Tahu saja Tahu saja Nah kita yang Asesmennya Atau deteksi Dininya Kita lakukan oleh Fisioterapisnya Tersebut Bisa di rumah Sakit Bisa di rumah Tapi kalau untuk Di rumah Sendiri Saya rasa Untuk deteksi Dininya saja Selanjutnya Diserahkan ke Fisioterapisnya Di rumah sakit Oke Kalau untuk di rumah Itu Apa fisioterapisnya Yang datang Ke rumah Anak yang Bermasalah Oke Kalau untuk di rumah sakit Elizabeth sendiri Ini bisa Ada layanan Namanya home care Home care Jadi dia bisa Kita fisioterapisnya Bisa datang Ke rumah Pasien tersebut Bisa Nah ini juga Mas Bima Jadi Untuk fisioterapi juga Ini kan Untuk masyarakat awam Fisioterapis Misalnya ya Untuk Mas Bima sendiri Kan fisioterapis Oke Nah ini Contoh Untuk masyarakat Awam nih Misalnya nih Mas Bima ini Sudah pernah Misalnya Menangani bayi ya Yang gak bisa Tengkurup Nah itu Di fisioterapi Anak Nah hasilnya itu Nanti anaknya itu Bisa tengkurup Atau bagaimana Oke Bagus juga Pertanyaannya Jadi kan kita Harus melihat Usia dan kemampuan Anak itu tersebut Nah misalkan Contohnya tadi Anak usia 4 sampai 6 bulan Harusnya Atau 0 sampai 3 bulan Harusnya bisa tengkurup Ternyata belum bisa Itu masih wajar Karena 0 sampai 3 bulan Tapi Anak ini Pak atau pasien tersebut Usianya Misalnya kita ambil Umur 1 tahun Ternyata dia masih Belum bisa Yang namanya Kan harusnya usia 1 tahun Atau 12 bulan Itu harus bisa Dari duduk ke berdiri Terus bisa jalan Tapi dengan bantuan Nah Kita melihat Kemampuan anak ini Masih belum bisa apa Ternyata belum bisa Tengkurap Nah kita harus Latih dulu Dari awal Jadi gak bisa langsung Oh anak ini Usia 12 bulan Harusnya bisa berjalan Dengan bantuan Kita latih jalan Gak bisa Karena step-step Sebelumnya kan Ada yang terlewat Jadi kita latihnya Dari Misalkan Mengkurap dulu Dari tengkurap Nanti dia bisa Duduk ke berdiri Bisa Berdiri ya Sesuai usianya Oke Jadi ada tahapannya juga Ada tahapannya juga Untuk penyembuhan anaknya juga Tumbuh kembang anaknya juga Dan selain Melatih Tumbuh kembang anak Seperti itu Itu apakah ada obat-obat Yang menyertai juga nih Mas Gima Kalau obat-obat sendiri Itu Apa namanya Kalau fisioterapi sendiri Kita gak ada obat Karena ya Kita yang melatih Aktivitas fungsional Oke Kalau obat itu Kita serahkan sama dokter spesialisnya Oke Dokter spesialisnya Anak gitu Iya benar sekali Dan Sobat Baksa pasti bertanya Di rumah sakit Bisa melakukan Fisioterapis anak Nah itu biayanya bagaimana nih Mas Gima Masalah biaya Untuk pasien Fisioterapi Jadi Ada dua Tipe pasien Fisioterapi Pasien fisioterapi BPJS Itu bisa dilakukan Dan juga pasien fisioterapi Umum Atau ya Umum atau partik Kalau kita sebutnya Di rumah sakit Kalau biayanya Kalau datang sendiri langsung Tanpa adanya rujukan Dari dokter utamanya Itu Satu kali datang Itu Rp70.000 Rp70.000 Nah tapi Kalau untuk BPJS Apa namanya Pasien bisa melakukan Step-stepnya gini Nanti dia dari Fasilitas kesehatan pertama Klinik dulu Setelah itu ke dokter yang bersangkutan Misalkan anak Dari dokter anak Nanti dirujuk ke dokter rehabilitasi medik dulu Untuk dilakukan pemeriksaan Karena Regulasi dari BPJS sendiri Sebelum ke fisioterapi Harus melewati dokter rehabilitasi medik dulu Dari dokter rehabilitasi medik Baru bisa kita fisioterapi Seperti itu Dan Kalau untuk pasien BPJS sendiri Sebelum melakukan Fisioterapi Regulasi dari BPJS Aturan terbarunya Itu harus dijari dulu Jadi Pasiennya Iya pasiennya Jadi sebelum Dilakukannya tindakan Harus Ada Fingerprint dulu Untuk absen kedatangan lah Oh seperti itu Jadi biasanya itu Fisioterapi bisa dilakukan Berapa kali mas? Untuk berapa kalinya Sesuai Kondisi pasiennya Sekarang ya Tapi Kita pasti jadwalkan Dalam seminggu itu Pertemunya dua kali Bisa dua hari sekali Atau tiga hari sekali Iya ada jadwalnya Ada sesinya lah Satu minggu Itulah Oke Untuk tahapan Periksa Fisioterapi Fisioterapi Seperti itu Ya tadi juga ada tahapan Dari paskes pertama Terus juga ada Yang namanya Harus melewati Apa tadi itu? Dokter utama Dokter utama Dokter rehabilitasi Rehabilitasi juga Nah itu apakah hanya Cuma untuk anak saja Atau keseluruhan Fisioterapi? Keseluruhan Misalkan Saya kasih contoh Untuk pasien stroke Pasien stroke Dari fasilitas kesehatan pertama Biasanya diperiksa oleh Nanti ke rumah sakit Itu melalui Dokter spesialis saraf Dari dokter spesialis saraf Tetap harus ke rehabilitasi medik Baru ke fisioterapi Itu urutannya Untuk pasien BPJS Kalau rehabilitasi itu dimana? Di rumah sakit juga ya? Iya di rumah sakit juga Kebetulan kalau untuk Jadwal fisioterapi sendiri Fisioterapinya sendiri Di rumah sakit Elizabeth ini Itu Senin sampai Sabtu Jamnya jam setengah delapan pagi Untuk jam terapinya sampai jam delapan malam Nah untuk rehabilitasi medik sendiri Itu setiap hari Rabu dan Jumat Jam empat sore sampai jam enam sore Itu keseluruhan ya? Ada jadwal tersendiri untuk anak? Oh enggak Atau enggak? Kita enggak Kita enggak keseluruhan Karena kita ya juga Namanya orang tua juga Wah ada Ada kegiatan juga Ada pekerjaan Apa namanya Biar Biar santai lah Mau jam berapapun datang Asalkan di jam tersebut Oke Itu untuk yang Rawat jalan ya Iya rawat jalan Oke Menarik sekali ya Sobat Bahasa FM Luar biasa sekali Mas Bima penjelasannya Tentang fisioterapi anak Dan untuk Sobat Bahasa FM nih Mas Bima pesan-pesan yang ingin Mas Bima sampaikan boleh deh Atau program-program apa saja fisioterapi yang Mas Bima ingin sampaikan ke Sobat Bahasa FM Oke masalah program-program ya Karena kita bahasnya tumbuh kembang anak sendiri Jadi kan anak disini sekarang lagi masa pandemi juga Masa COVID ini kita yang enggak tahu selesainya kapan Jadi untuk anak-anak di rumah sebisa mungkin harus butuh pengawasan dari orang tua Karena kan namanya sekolah di sekarang ini masih apa ya Enggak berjalan normal seperti biasanya Jadi anak butuh perhatian khusus Di rumah juga jangan dibiarkan untuk bermain gadget Ada waktu di mana anak harus Apa namanya Harus aktif Aktif dalam artian bermain Biar anak tersebut tidak mengalami namanya Kecanduan gadget Dan juga Nanti ada masalah-masalah fisioterapis lainnya Gitu Oke Jadi bisa disimpulkan ya Mas Bima Untuk adanya pendekatan yang namanya fisioterapis anak ini Dari usia dini Atau anak-anak remaja ya Itu memang diharapkan Anak tidak mengalami Keterlambatan dalam tumbuh kembangannya Seperti itu Oke deh Sobat Bahasa FM Menarik sekali Di ngobrol santai Bahasa FM kali ini Membahas tentang fisioterapis anak Mas Bima terima kasih Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya Di episode selanjutnya Oke deh Sobat Bahasa Oke Vita pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.